Kegiatan fisik TMMD Reguler 109 di Dukuh Pening Sendang Kulon, Kangkung, Kendal ikut melibatkan Kapolres dan anggota Polri dalam pengerjaannya. Bahkan Kapolres Kendal AKBP Ali Wardana tidak segan ikut membantu Dandim 0715. Kendal Letkol Infantri Iman Widiarto membawa material untuk pengecoran. Kegiatan TMMD Reguler 109 Kodim 0715 Kendal di Desa Sendang Kulon, Kecamatan Kangkung merupakan salah satu wujud sinergi TNI bersama masyarakat, Polri, serta stakeholder dari Pemda Kendal. Pelaksanaan pengejaan fisik TMMD Reguler 109 Kodim 0715 Kendal berupa pengecoran jalan sepanjang 1.200 meter yang terdapat di Dukuh Pening selain melibatkan TNI bersama masyarakat, juga tak ketinggalan aparat kepolisian. Bahkan tak tanggung-tanggung, Kapolres Kendal AKBP Ali Wardana juga nampak ikut membantu proses pengecoran jalan tersebut. Tak sungkan bahu-membahu bersama masyarakat, Kapolres mengangkut material yang akan digunakan untuk mengecor jalan. Selain Kapolres, nampak ikut bergotong royong bersama dan DIM 0715 Kendal Letkol Infantri Iman Widiarto. Sinergi mereka bersama masyarakat merupakan bentuk manunggal TNI, Polri dan masyarakat. Diharapkan jalan ini nantinya akan memberi manfaat bagi masyarakat Sendang Kulon. Dengan hadirnya jalan ini bisa memudahkan masyarakat untuk menerapasasi dalam rangka meningkatkan kegiatan perekonomian. Dari Kendal Tim Liputan Rati TV memberitakan.